Solidaritas Masyarakat Asli Papua Kota Sorong melakukan aksi demo menolak rencana pemerintah pusat melanjutkan otonomi khusus jilid 2. Karena dianggap pelaksanaan OTSUS yang berjalan selama ini sudah gagal dan tidak berhasil mesejahterakan orang asli Papua. Puluhan mahasiswa pemuda dan masyarakat asli Papua yang menamakan diri Solidaritas Front Masyarakat Papua Kamis pagi di depan Mall Ramayana Sorong melakukan aksi demo menolak OTSUS jilid 2 yang rencana akan dilanjutkan pemerintah pusat setelah OTSUS berakhir 2021 nanti. Koordinator aksi demo Apei Tarami yang saat diwawancarai menyatakan aksi demo ini untuk mewakili sebagian besar masyarakat asli Papua yang selama ini hak-hak mereka tertindas dalam pelaksanaan OTSUS. Ia mengaku OTSUS di tanah Papua sudah berjalan 20 tahun namun tujuan OTSUS untuk keberpihakan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi orang asli Papua belum dirasakan secara baik oleh masyarakat asli Papua. Arena itu pihaknya menyatakan menolak pelaksanaan otonomi khusus jilid 2 yang mau dilanjutkan pemerintah setelah OTSUS berakhir 2021 mendatang dan aksi demo ini murni tanpa ditunggangi pihak manapun. Sampai hari ini banyak masyarakat atau publik berpikir bahwa aksi-aksi seperti ini ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan publik. Tapi saya mau tegaskan bahwa kami beri di sini murni representatif rakyat. Tuntutan kami cuma satu saja, tolak OTSUS. Tidak ada karena OTSUS, tidak ada keberpihakan bagi kami. Orang asli Papua yang harusnya berhormat itu. Dan saya yakin seluruh rakyat Papua merasakan hal itu. Hampir 19 tahun, hampir 20 tahun OTSUS ini berjalan dari 2021. Tetapi hari ini kami lihat bahwa keberpihakan, perlindungan, pemberdayaan itu tidak diimplementasikan. Maka kami yang berdiri di sini, solidaritas rakyat Papua menolak OTSUS, kami berdiri di sini untuk bersama-sama dengan rakyat. Menolak segala bentuk upaya pemerintah Indonesia untuk meseja terakan kita. Karena itu adalah tipu daya saja daripada pemerintah ini. AP juga mengaku demo penyelakan OTSUS oleh mahasiswa dan masyarakat asli Papua akan terus dilakukan dalam beberapa waktu ke depan.